Allah juga telah mengubah pakaian ku ke dalam versi muda dari diriku Dia bahkan telah mengubah pakaian ku menjadi lebih baru dan indah Bismillahirrahmanirrahim Saya akan melanjutkan mimpi Muhammad Qasim tentang Dajjal bagian 2 Tiba-tiba aku menyaksikan cahaya dari Allah muncul dari jari telunjuk tangan kananku Allah juga telah mengubah penampilanku ke dalam versi muda dari diriku Dia bahkan telah mengubah pakaian ku menjadi lebih baru dan indah Dajjal mendekatiku dengan sangat cepat dan dia mendaratkan sebuah pukulan Tapi entah bagaimana aku berhasil menangkisnya dan balik memukulnya Dan pukulan ini membuatnya terpental ke belakang Hal ini membuatnya sangat marah dan dia menjadi merah Dia merubah penampilannya ke suatu wujud yang menakutkan sekali Dan dia mulai berlari ke arahku kembali Tapi dia berhenti di jarak tertentu dan mulai berteriak dan berkata Bagaimana caraku mengalahkan orang ini Aku ingin menghancurkannya Dia menjadi sangat kecewa dan sangat marah Sehingga ia menghampiri orang-orang di sekelilingnya Dan mulai memukuli mereka Dia sangatlah malu karena dia tidak bisa melawanku Dia telah mengetahui bahwa aku memiliki sesuatu yang istimewa Yang melindungi dari dirinya Dan dia telah mengetahui jika dia melawanku Dia akan dihajar habis-habisan bahkan lebih Dan mimpi ini berakhir di sana Terima kasih telah menonton!